Nah ini kan kita baru tahu dan kemudian juga viral gitu ya, ada yang memviralkan dari juru bahasa isyarat juga bahwa di debat Capres waktu itu, untuk pertama kalinya juru bahasa isyaratnya Tuli. Banyak banget yang banyak DM ke saya ngirim pesan termasuk di ex akun media sosial saya tuh banyak banget yang ngezoom in saya, wah ngapain muka saya itu kok saya bingung, kok saya kok bisa viral. Terima kasih. Oh mukanya datar ya, terus kan ada beberapa istilah juga yang kemarin sempat terlontar yang bukan bahasa yang baku ya, seperti omon-omon, nah itu gimana tuh kemarin? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang kemarin juga sempat viral kalau nonton debat Capres, yang kedua ya debat Capres yang kedua itu ada juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat istimewanya, juru bahasa isyaratnya adalah juga penyandang Tuli, jadi juru bahasa isyarat Tuli begitu sebutannya. Ada Siti Radia, hai, didampingi oleh juru bahasa isyarat juga Mbak Ovi. Siti, kamu in frame juga berarti ya. Siti ya, Siti. Penyandang seperti ini. Kalau halo gimana halo? Halo seperti ini Mbak. Baik, Siti boleh ceritain lagi gak sih, gimana tuh prosesnya kamu sampai diminta menjadi juru bahasa isyarat di debat Capres yang kedua kemarin? Maaf, bukan kedua tapi ketiga, debat Capres kan yang satu, abis itu debat Capres gitu kan? Presiden, wakil presiden yang ketiga, debat calon presiden. Iya berarti debat Capres kedua, tapi kan... Oh tiga ya debatnya ya? Tapi kan debat ketiga, oke. Proses caranya itu adalah saya direkam oleh kamera, nah di depan saya seperti teman dengar, yang berusaha feeder, nah kita bertugas empat, dua tuli, dua dengar. Nah di depan saya itu ada dengar, teman dengar yang berusaha menyampaikan informasi kepada saya plus ekspresi, seperti itu. Dengan durasi 90 menit kami bertugas atau 90% ekspresi plus gestur, seperti itu, plus yang menjadi kesulitan bagi saya adalah bahasa politik, seperti itu. Mengenai kosa kata, bagaimana tentang politik, dan lain-lain. Dan saya berusaha untuk mengisyaratkannya, dan plus saya mengikuti ekspresi dari masing-masing calon presiden tersebut, seperti muka paslon satu, dan tegas, atau seperti apa, termasuk moderator yang berusaha menenangkan para audiensnya yang menonton, seperti itu sih mbak. Jadi kan sebetulnya yang harus diterjemahkan gitu ada empat ya? Ada empat atau lima? Empat atau lima? Sebetulnya dua orang, yang tampil tuli, dan teman rekan saya ada tuli. Jadi kita dengar yang bertugas, seperti kayak gitu, iya. Pas iklan bergantian, seperti itu mbak. Nah ini kan ada tiga capres kan, tiga capres sama moderator. Jadi ini gimana nih caranya, pembagian tugasnya gimana? Nah itu, saya sendiri tapi empat orang kayak gitu ya. Saya sendiri harus memainkan posisi saya, seperti ketika Pak Prabowo berbicara, Pak Anies berbicara, gak boleh tetap seperti ini. Karena itu siapa sih yang ngomong? Siapa sih harus jelas? Posisi Pak Prabowo di mana? Pak Anies di mana? Nah itulah ada. Di mana ada linguistik, bahasa isyarat, seperti itu. Karena kan kita kan juga melihat visualnya, sisi visualnya. Posisi Pak Anies di posisi tengah, atau kanan, atau kiri, kita juga harus mengikutinya, seperti itu. Kalau memang Pak Prabowo di tengah, ya otomatis kita tetap di tengah. Artinya teman-teman tuli yang menonton bisa tahu, oh artinya sama ya, di layar sama ditampil di TV itu sama. Jadi satu segmen itu kamu semua empat-empatnya. Commercial break ganti. Iklan ganti, iyalah pasti ganti. Kalau gak capek ya. Kalau gak capek ya, iyalah capek banget. Sebab bahasa politik itu merasa berat menurut saya. Plus saya merusak kayak, aduh kapan ya gantian? Tapi berusaha 30 menit, 30 atau 15 menit saya lupa. Pas iklan, 15 menit gantian saya merasa, aduh ini waktunya saya istirahat. Dan saya mengembalikan energi saya ketika bergantian lagi. Kalau tetap satu jam, aduh lumayan nih Mbak. Lumayan pingsan ya. Otomatis, plus bahasa isyarat kita juga akan berkurang kualitasnya. Oh, iya. Boleh dicontohin gak misalnya nih, ada sebutannya misalnya Pak Anis. Terus misalnya Pak Anis ada di sebelah, di mana sih kemarin Pak Anis? Pak Anis di sebelah sini ya? Iya, di sebelah kiri. Tengahnya Pak Ganjar. Ganjar. Eh, kebalik. Eh, sorry-sorry. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anis gitu kan? Prabowo, Pak Anis seperti apa? Namanya-namanya. Kalau Pak Anis itu posisinya sebelah sayap kanan atau sayap kiri. Tapi Pak Prabowo itu pasti di tengah. Pasti di tengah? Pasti di tengah Pak Prabowo. Jadi kayak otomatis kayak ketika Pak Anis berbicara atau Pak Prabowo berbicara kayak... Oh, arahnya ya? Kemarin si Siti menerjemahkan, memiliki tanah berapa hektare gitu kan Pak. Otomatis ke Pak Anis yang berbicara. Terus Prabowo tegas tunggu-tunggu dulu kayak gitu. Ya caranya kayak... Ya mungkum, menurut saya sulit sih tapi itu tantangan buat saya. Jadi gesture badan, arah-arah badannya kamu ngikutin siapa yang berbicara gitu ya. Kalau namanya, kalau tadi kan Siti gini Siti. Tadi kan kalau Siti nama isyaratnya... Oh, Pak Anis apa Pak Anis? Kalau Anis isyarat apa Pak? Anis. Dari posisi kiri mbak, maaf. Anis, oke. Anis Baswedan. Anis Baswedan, oke. Selanjutnya Pak Prabowo. Yang kedua Prabowo. Kenapa gue ini? Apa sebab Prabowo? Sebab Prabowo. Kalau Pak Ganjar? Kalau Ganjar seperti ini. Namanya rambutnya putih. Rambut putih. Bukan juga? Bukan sih, karena nomor tiga seperti itu Pak Ganjar. Ini apa istilahnya istilah itu? Memang seragam di semua JBI? Artinya daerah semua sepakat Ganjar. Iya, artinya ada kesepakatan sebelum memiliki nama atau konsepnya. Pak Ganjar seperti ini. Artinya tulis sepakat, oh ada Pak Ganjar isyaratnya seperti ini ya. Kayak gitu, tapi ada beberapa sebelum disetujui pasti ada kesepakatan sebelumnya kayak gitu mbak. Kedua, Pak Anis, teman-teman yang tinggal di Jakarta sepakat seperti apa nih Pak Anis pas nama panggil isyaratnya seperti apa. Nah waktu 2024 itu ada kesepakatan teman-teman tulis buat nama pasangan masing-masing. Maksudnya nama presidennya gitu. Dan selanjutnya ada yang setuju dan tidak setuju, tapi berusaha untuk sama-sama biar sepakat seperti itu. Jadi ada kongresnya dulu ya? Artinya informasinya aksesnya lebih lancar seperti itu. Jadi ada rapat dulu untuk menentukan istilah nama ini, gesernya apa, isyaratnya apa. Betul isyaratnya seperti apa. Contohnya perwakil presiden, calon wakil presiden isyaratnya apa. Sebab kan namanya baru-baru ya mbak. Caimin seperti ini, Caimin. 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 Kalau Mas Gibran? Gibran isyarat. Gibran. Karena mukanya Mas Gibran seperti ini. Oh mukanya datar ya? Terus yang ketiga berarti Pak Mahfud. Mahfud seperti ini. Sebab Pak Mahfud ahli masalah hukum. Kayak gitu. Dan Mahfud M seperti itu. Begitu ya. Ya betul. Terus kan ada beberapa istilah juga yang kemarin sempat terlontar yang bukan bahasa yang baku ya. Seperti Omon-Omon. Nah itu gimana tuh kemarin? Omon apa? Menterjemahkannya. Itu saya sendiri gak tahu mbak. Omon-Omon itu apa. Seperti. Itu bukan bagian kamu pasti yang terjemahin. Gak tahu. Saya lihat video plus isyarat. Tapi kata Omon-Omon saya sendiri gak tahu. Itu bahasa daerah atau bahasa saya gak tahu. Bingung ya. Udah ada istilah politik. Istilah keamanan. Dan lain sebagainya yang bingung juga gitu ya. Iya betul banget. Sulit. Cukup sulit kata-kata baru. Maksud kata-kata politik tuh berat. Saya tuh tuli. Dengar mungkin biasa. Cuma tuli gimana coba. Kayak gitu kan. Nah sama-sama kita observasi bagaimana diskusi dengan teman-dengar. Sebetulnya Omon-Omon itu apa sih mbak tadi yang mbak Feni bilang? Apa pak? Omon-Omon. Kita juga mesti tanya ya sama yang mengeluarkan istilah. Nah ini kan kita baru tahu dan kemudian juga viral gitu ya. Ada yang memviralkan dari juru bahasa isyarat juga bahwa di debat Capres waktu itu untuk pertama kalinya juru bahasa isyaratnya tuli juga gitu. Kalau biasanya kan kita taunya juru bahasa isyarat itu yang ya kayak Mbak Ovi gini gitu ya. Nah ini kan ini suatu kesempatan yang atau apa ya ini sesuatu yang kita baru tahu gitu. Sesuatu yang baru dan oh ternyata ada ya bisa ya begitu. Sebetulnya dari awal, sebetulnya saya sudah berusaha advokasi TP ke KPU dan beberapa TV nasional lain seperti itu. Mengenai debat ketiga tuh konsepnya kan seperti apa. Kebetulan saya bekerja di salah satu TV swasta gitu, ada kesempatan dari agensi kami buat kontak dengan tuli gitu ke agensi kami minta juru bahasa isyarat bisa gak untuk debat hari ini. Tapi permintaan itu tuli, mendadak tumben. Biasanya kan selama ini ketika ada kegiatan apapun pasti dengar yang diminta tapi ini tuli. Nah bagaimana kesempatan besar nih? Kayak gitu karena selalu teman-teman dengar yang diberi kesempatan tapi teman-teman tuli tidak diberi kesempatan. Kebetulan saya jadwal saya kosong, saya berusaha coba ya utama yang pastinya saya gugup ketika penampilan pertama. Tapi saya bagaimana berusaha untuk teman-teman tuli lain untuk melihat saya bahwa teman-teman tuli tuh bisa memiliki kemampu. Seperti itu. Plus kadang ada beberapa teman dengar yang nampil di juru bahasa isyarat tapi kurang. Tapi ini kesempatan buat saya bagaimana teman-teman tuli bisa mengasah kemampuannya. Dan banyak teman-teman tuli yang repost ketika saya bertugas, wah ini Siti ya. Banyak banget yang banyak DM ke saya yang ngirim pesan termasuk di ex akun media sosial saya tuh banyak banget yang ngezoom in saya. Wah ngapain muka saya itu kok saya bingung? Kok saya kok bisa viral? Saya malu, saya sendiri malu melihat muka saya. Teman-teman tuli malah mendukung saya, wah kamu tuh hebat, kamu tuh bagus, gak usah takut, kamu tuh ekspresinya bagus. Nah ini kesempatan emas kamu, bagaimana teman-teman tuli ini bisa berkembang kayak gitu. Gak hanya teman-teman dengar yang bisa berkembang, tapi teman-teman tuli juga bisa berkembang. Oke lah akhirnya saya terima, saya plus promosi teman-teman tuli bahwa teman-teman tuli itu memiliki kemampuan yang besar plus kesempatan yang besar juga. Teman-teman yang besar di profesi apapun termasuk juga menjadi jurubasa isyarat. Iya betul, betul sekali mbak. Nah persiapan kamu apa aja? Kamu sempat mempelajari gak masing-masing pasangan calon itu seperti apa? Eh pasangan calon, masing-masing calon itu seperti apa? Bahasannya, materinya gitu sempat riset gak atau gimana? Nah sebetulnya aksi KPU waktu itu, KPU itu berusaha, saya itu udah advokasi mengenai layar yang ditampilkan di KPU. Ada beberapa kata-kata yang ikut tapi tidak sesuai seperti itu. Dan ada beberapa kosa kata yang saya kurang pahami plus kok gesturnya kurang. Nah tapi saya bagaimana berusaha untuk meminta advokasi ke KPU, coba dong bisa. Bisa gak sih memiliki apa sih akses yang artinya bisa lebih teman-teman tuli paham. Seperti contohnya yang bertanggung jawab jadi jurubasa isyarat untuk paslon 1, 2, 3 itu masing-masing ada. Plus moderator itu seperti apa. Plus dibantu dengan subtitle. Dan teman-teman tuli semua yang mengoperasikannya kayak gitu. Jadi kita tuh bikin kayak bikin itu loh mbak. Bagaimana mengulang debat biar teman-teman tuli itu paham. Karena debat pertama pun teman-teman tuli kurang paham. Nah dan teman-teman tuli organisasi kami semuanya membuat itu dan berdampak. Nah pada teman-teman tuli semua daerah subtitle ada, yang bertugas menjadi moderator ada, paslon 1, 2, 3 pun ada. Nah seperti itu. Nah untuk biasanya untuk teks itu biasanya agak ini mbak kurang cocok ya. Seperti itu. Jadi bagaimana berusaha buat teman-teman tuli ini paham yang utama itu ekspresi. Plus itu kan baru tahu kata-kata baru ya mbak. Kayak kosa kata baru. Nah itu bagaimana? Nah dia harus mempelajarinya. Ketika pas iklan, debat itu, layarnya itu siaran langsung kan mbak. Dan Siti langsung tampil. Dan untuk teman-teman tuli yang menonton bisa. Kayak itu. Nah Siti tuh bilang kesempatan teman-teman tuli buat debat ketiga. Mbak, Siti berusaha untuk gestur dan lain-lain investasi tuh apa kosa kata. Dan sebelumnya Siti pasti diskusi dan sebelumnya tuh kata-kata yang baru tuh teman-teman tuli daerah kurang paham. Siti berusaha menjelaskan seperti itu. Dan kata-kata politik kemarin mulai terasa berat ya menurut Siti kayak gitu. Oh, yang materi sih beneran gak penting mbak. Yang penting topik. Dan Twitter Pak Ganjar itu waktu itu Siti mempelajari lagi diomongin apa sih, masalah apa sih Pak Ganjar. Twitternya Siti berusaha buat observasi dari sana. Mengenai kata alusista, Siti tuh kan kurang paham itu ya mbak. Itu apa? Siti tuh riset sebelumnya, oh ala pesawat. Oh barang-barang seperti itu. Siti tuh kayak merasa berat alusista tuh apa, gak tahu. Nah tapi sekarang udah paham. Dia coba berusaha untuk melebih mendalami lagi kosa kata tersebut. Nah kamu cuma lihat Instagram X-nya Pak Ganjar. Kalau Pak Anies sama Pak Prabowo, dilihat juga gak? Kalau Prabowo. Cuma Ganjar sama Pak Gibran aja sih mbak. Yang lain-lain enggak sih. Kenapa? Pak Prabowo enggak. Yang saya selalu tuh Pak Ganjar. Otomatis Pak Gibran muncul yaudah otomatis saya lihatnya itu aja. Sebetulnya materi tuh saya tidak diberikan sama sekali ya mbak. Kayak yaudah dari mesos aja kayak gitu. Beberapa kata-kata yang muncul kayak gitu. Kalau observasi sendiri saya gak mungkin bisa. Nah empat orang yang bertugas itu. Kita berusaha bersama-sama buat diskusi lah. Ini apa sih sebenarnya konsep yang akan disampaikan tuh seperti apa. Kayak gitu. Yang betul-betul teman-teman tuh itu paham seperti itu mbak. Jadi cukup mendadak ya dan agak berat. Satu hari sebelumnya saya merinding. Saya bingung harus gimana. Saya deg-degan sekali mbak kayak gitu. Deg-degan sekali. Tapi berusaha untuk santai. Plus ada beberapa kata-kata yang istilah-istilah yang berusaha lah supaya gitu. Supaya gimana caranya tetap jelas gitu ya untuk teman Tuli di rumah. Keluarga di rumah komentar apa melihat kamu di televisi sebagai jurubasa isyarat? Mama bilang wah Siti viral. Enggak saya cuma kerja aja. Oh kerja? Iya kerja yaudah saya diem aja. Tapi keluarga yang lain bilang wah saya bangga dengan kamu Siti. Bukan saya bukan viral saya cuma kerja aja. Tapi aku bangga iya ya Alhamdulillah kata Siti gitu. Nah ini untuk debat-debat selanjutnya sudah ada yang menghubungi lagi gak? Akan ada wacana jurubasa isyarat Tuli juga? Semoga aja sih mbak. Teman-teman Tuli mau lagi. Teman-teman Tuli tuh mau pengen Tuli yang tampil lagi. Iya saya berusaha doa aja. Teman-teman Tuli tuh responnya banyak banget sih mbak yang positif. Banyak yang nge-text saya sampai 50. Nge-text saya. Repose banyak banget. Saya sampai media sosial saya sampai titik-titik-titik. Saya malu. Boleh dong teman-teman Tuli lagi diberi kesempatan. Tapi saya gak tau. Jadi kemarin masukannya adalah bahwa gimana caranya supaya lebih jelas lagi. Boxnya untuk jurubasa isyarat itu lebih diperbesar. Dan masing-masing calon itu ada satu jurubasa isyaratnya. Dan ada subtitlenya juga. Ada subtitlenya jadi bisa dilihat juga. Dari setelah tulisan dan juga lihat ekspresinya gitu ya. Betul. Betul. Itu yang penting sih mbak. Sebab Tuli bisa tau gitu kan. Ketika waktu Prabowo Anies debat. Waktu ada itu bingung kan. Dan oh ini mungkin kalau ada masing-masing kan lebih enak gitu ya mbak. Lebih jelas. Kayak gitu. Oh artinya ekspresi Prabowo seperti ini. Pak Anies seperti ini. Jadi masing-masing ada satu-satu. Ande. Kalau sendiri saya sendiri berat mbak. Empat orang jadi satu tuh gimana saya bingung. Ini belum selesai ngomong tapi ini sudah ngomong. Saya juga bingung. Tapi saya berusaha untuk profesional. Seperti itu. Sudah ngomong gini-gini. Tambah moderator. Tenang. 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 Iya betul. Saya capek banget. Tapi berusaha buat tenang. Kalau Siti diberi kesempatan lagi dan dikabulkan tuh bahwa satu masing-masing calon presiden itu ada satu juru bahasa isyaratnya. Kamu akan lebih menghayati ekspresinya siapa? Pak Anies, Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Saya semuanya sama deh mbak. Saya gak pilih-pilih kayak gitu. Semuanya sama. Oke. Dari pengamatan kamu nih. Kalau cara bicaranya Pak Anies tuh seperti apa sih contohnya? Ekspresinya gimana? Senyum-senyum aja sih mbak. Contohnya. Kalau saya terpilih menjadi presiden. Saya akan memberikan semuanya pekerjaan yang baik. Pendidikan yang baik. Akses yang baik. Seperti ekspresinya lemah-lembut senyum. Tidak tegas. Kalau Pak Prabowo sendiri kan beliau tegas ya. Saya akan merebut tanah. Tidak kayak seperti itu. Saya akan memberikan kesempatan pekerjaan. Gak perlu menunggu 3 tahun, 3 tahun. Tapi saya langsung memberikan pekerjaan langsung. Oh ini ekspresinya Pak Prabowo. Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar gimana? Iya. Ya betul saya baik. Saya setuju. Oke. Saya pikir baik lah. Yang penting. Seperti ekspresinya Pak Ganjar seperti itu ya mbak. Plus saya mengikuti suaranya Pak Ganjar seperti itu. Aduh. Seru dan capek ya. Capek ya. Banget. Capek banget sebetulnya. Tapi saya senang. Yang penting teman-teman Tuli paham. Bukan untuk saya sendiri. Tapi untuk teman-teman Tuli. Untuk kemajuan teman-teman Tuli. Banyak sih yang take saya. Cuma saya tanya. Kamu paham gak? Saya 100% paham. Siti terima kasih. Kamu mantap. Seperti itu. Alhamdulillah. Artinya. Saya kerja pun gak sia-sia. Seperti itu mbak. Nah ini kalau masukan juga. Tadi kamu memberikan masukan. Supaya tayangannya tadi. Bahwa masing-masing calon presiden. Ada satu juru basa isyarat. Nah untuk persiapannya sendiri. Harapan kamu. Seandainya ada lagi permintaan. Untuk juru basa isyarat Tuli. Begitu ya. Kamu berharapnya bisa diberikan apa sih pembekalannya? Saya sendiri berharap. Untuk selanjutnya debat keempat. Ya betul yang tadi itu. Teks plus masing-masing pasangan. Ada juru basa isyaratnya sendiri. Artinya informasinya sama. Dan waktunya juga pas. Kayak gitu. Ketika pas tiga-tiganya ngomong. Kan otomatis kan bertugas semua tuh mbak. Tidak semua jadi satu gitu kan. Nah itulah. Gantian ya ngomongnya ya. Saya kalau sendiri. Empat orang jadi satu kan ya lumayan. Saya berkeringat. Capek. Dan plus saya deg-degan. Dan selesai acara juga. Aduh. Kayak lelah banget. Kayak gitu. Nah sebelumnya nih. Misalnya nih. Kamu harapannya sebelumnya. Perlu gak dikasih pembekalan. Atau daftar istilah. Sehingga teman Tuli ini bisa sepakat juga. Kalau istilah ini. Isyaratnya seperti apa gitu. Kalau nomo panggil ya. Artinya semuanya udah sepakat. Tapi kalau kata-kata. Biasanya tanya ahli dulu. Ahli hukumnya. Bagaimana ya mbak. Terus arti dari. Kamu seperti itu. Dari beberapa hari sebelumnya. Artinya semuanya sudah sepakat sih. Tapi ada beberapa yang gak paham. Percuma. Kamu ngerti gak. Ya saya ngerti. Tapi saya perlu penjelasan dulu. Ada beberapa. Kalau misalkan teman-teman Tuli gak paham. Otomatis saya menjadi jurubasa. Isyarat yang gagal. Seperti itu. Nah saya berusaha buat evaluasi diri. Bagaimana saya bersikap profesional. Dan mengerti tujuan dan visi misi. Dari masangan. Calon pasangan itu masing-masing. Nah kemarin pada saat kamu menemukan. Ada istilah yang kamu belum tahu. Ini bagaimana menerjemahkannya. Itu gimana? Ya sulit. Kata-kata itu alus. Si stasnya gak tahu. Politik saya kayak. Pertahanan. Tanah dan lainnya. Saya kayak. Tapi ada JB Dengar yang berusaha membantu saya. Tapi lebih. Sebelumnya saya tanya. Lahan. Lahan. Lahanan gitu. Lahan. Saya tetap bilang tanah. Saya aja lahan tidak. Tapi merebut lahan gitu kan. Artinya. Lahan atau tanah itu direbut. Bukan. Tapi tergantung konsepnya. Merebut dan direbut. Artinya lebih jelas. Tergantung konsep yang akan disampaikan si mbak. Kalau bayangan teman-teman tuli. Jadi lebih ekspresi. Direbut atau merebut. Nah ini kan. Berarti memang ada. Pelajaran khusus. Ilmu khusus ya. Bukan cuma sekedar bisa memahami bahasa isyarat. Tetapi juga menjadi juru bahasa isyarat tuh. Ada sekolahnya khusus kah? Sekolahnya khusus tidak ada. Sebetulnya sekolah khusus tidak ada kayak gitu. Tapi saya sendiri selalu kumpul dengan teman-teman tuli. Berusaha ngobrol mengenai politik. Bagaimana tentang lingkungan masyarakat. Psikologi, sosiologi. Otomatis organisasi si mbak pemerintahan kayak gitu. Kadang beberapa pemerintahan panggil komunitas untuk ikut. Untuk beberapa teman-teman tuli diundang mengenai pembekalan yang ada di pemerintah yang dilibatkan teman-teman tuli. Tapi kayak oh ya sudah. Sebatas itu saja. Jadi reaksi atau respon tanggapan teman-teman tuli terhadap keberadaan juru bahasa isyarat pada saat debat capres kemarin itu amat sangat positif ya? Positif betul. Iya positif. Banyak yang merespon positif 100%. Saya sendiri masih senang. Nanti teman-teman tuli paham kayak gitu mbak. Ini Siti kan sudah beberapa kali pas ikut pemilu ya? Saya baru dua kali. Ini yang ketiga mau yang ketiga kan? Iya betul yang ketiga kali. Nah yang kedua dan yang pertama kamu sendiri sebagai pemilih ya. Melihat debat capres pada yang dulu-dulu itu gimana cara memahami visi-misi masing-masing? Aksesnya gak ada sama sekali. Plus informasi gak ada. Cuma ikut orang tua aja. Ayo pilih-pilih ini satu-satu. Ini aja satu ikut aku kayak gitu. Ikut mama. Yaudah ikut pilih yaudah saya selesai. Yang kedua sama, saya bingung aksesnya gak ada. Saya pikir-pikir. Saya tanya teman-teman tuli. Teman-teman juga bilang, ini tuh kayak gini, ini tuh kayak gini. Pendapatnya kok beda-beda ya? Saya ragu sendiri. Saya bingung sendiri. Mama juga maksa. Mama pilih apa? Dua. Yaudah deh saya ikut dua juga. Tapi saya, untuk yang kali ini saya berusaha untuk visi dan misi saya, saya sudah paham masing-masing calon. Artinya saya akan memilih kayak gitu. Memilih berdasarkan keyakinan kamu setelah mengetahui visi-misi masing-masing calon. Betul. Jadi gak ikut lagi orang. Karena satu dua saya. Pemilu yang pertama dan yang kedua. Pemilunya Siti yang pertama dan pemilu yang kedua. Dia cuma ikut aja. Bener-bener tidak ada ya? Di sosial media visi-misi itu kurang jelas. Gak ada sama sekali. Yang di sosial memang ada. Tapi ngomong apa orang itu saya gak tahu kata-katanya. Plus subtitle-nya gak ada itu artinya apa? Subtitle-nya juga gak ada ya? Subtitle-nya semua TV itu sama. Ya udah saya ikut-ikut aja. Ikut mama. Mama bilang ayo pilih dua. Ya udah saya ikut dua. Plus teman-teman Tuli yang lain itu sama pengalamannya sama-sama saya. Pas kemarin 11 Januari, hari Tuli Nasional kemarin 2023. Seperti merasa kado buat saya. Kesempatan teman Tuli bisa mengikuti debat seperti itu. Menurut saya pribadi kado terindah. Akses gimana saya buat memberikan teman-teman Tuli akses. Akses teman-teman Tuli untuk bisa mendapatkan informasi mengenai masing-masing calon presiden. Jadi ini kemarin juga ya teman-teman jurubasa isyarat, teman-teman Tuli juga membuat siaran ulangnya ya. Sudah diberi kolom-kolomnya begitu ya. Ada subtitle-nya juga? Enggak yang di Youtube ada dibikin lagi? Oh iya, iya ada betul. Debat ulang di-edit sama teman-teman Tuli ulang coba gimana? Langsung. Yang debat kedua live langsung. Oh. Enggak pakai edit langsung yang debat kedua. Kayak gitu. Tiga kamera siap. Moderator ingat orangnya seperti apa. Bapak Anies posisinya di sini. Pak Ganjar di sini. Pak Prabowo di sini. Posisi ini. Moderator di sini. Orangnya yang bertugas sudah siap semua. Ketika mulai ngomong, Pak Anies ngomong, mulai semua Anies ngomong. Pak Prabowo ngomong, otomatis JBI yang bertugas untuk paswan ini ngomong kayak gitu. Ekspresinya seperti apa, jadi teman-teman tahu. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ada alurnya mbak. Jadi teman-teman Tuli ini sudah punya konten sendiri ya? Untuk informasi mengenai calon presiden. Betul. Di Youtube. Gerkatin. Namanya apa? Youtube Gerkatin. Iya. Gerkatin. Kedua, Gerkatin Kepemudaan. Gerkatin? Dulu di awal. Ada beberapa influencer. Oh influencer. Influencer membantu buat ngepost. Ngepost biar bisa teman-teman Tuli dapatkan akses. Oh lah Youtube itu bisa buat orang. Teman-teman Tuli tahu. Akhirnya banyak teman-teman Tuli melalui Youtube Gerkatin. Di laptop seperti itu. Tidak melihat TV. Karena di awal debat pertama tuh teman-teman Tuli bertanya. Itu ngomong apa sih? Itu ngomong apa sih? Nah akhirnya teman-teman Tuli dari Gerkatin membuat ide nih bagaimana kita ulang siarannya. Tapi masing-masing calon tuh ada yang bertugas menjadi JBI masing-masing. Nah ketika dibikin sama Gerkatin kolomnya lumayan besar. Dan teman-teman Tuli tuh nyaman untuk menontonnya. Seperti itu. Siti sendiri gak ada niat untuk membuat atau sudah punya belum TikTok? Atau akun sosial media? Dulu iya ada. Tapi sekarang kayak enggak. Karena ada beberapa teman-teman Tuli lain muncul-muncul-muncul tampil. Saya mungkin bisa mendukung, memerdaikan yang lain seperti itu. Mungkin dulu saya ada TikTok lagu bahasa isyarat. Menggunakan TikTok lagu bahasa isyarat. Terus menjelaskan mengenai keterasan seksual. Bukan untuk senang-senang aja sih mbak lebih konten edukasi seperti itu. Karena saya sendiri bukan anak TikTok. Bukan anak yang viral saya. Bukan seperti itu. Belum. Belum. Aku ekspresi. Belum. Karena kan kamu sudah viral. Tinggal buka aja meneruskan modal ini. Supaya bisa memberikan informasi kan. Dan ada banyak informasi yang bisa disampaikan melalui bahasa isyarat. Oh boleh-boleh. Terima kasih Mbak Feni masukannya. Terima kasih kontennya. Siti boleh tahu enggak cita-cita Siti itu apa sih sebetulnya? Apa yang ingin dicapai? Apakah juru bahasa isyarat ini merupakan sebuah profesi yang dicita-citakan? Atau pengen melakukan hal lain? Apa lagi? Sebetulnya dulu pernah mimpian saya itu menjadi guru. Tapi saya sudah berusaha menjadi guru bahasa isyarat untuk anak-anak dengar dan ekspresi. Saya mengajarkan harapan saya, impian saya menjadi guru sudah. Yang kedua saya ingin menjadi pengusaha sukses. Tapi untuk modal, cara, mengaturnya bagaimana. Saya masih belajar mengenai takut gagal. Tapi saya berusaha ingin belajar. Traveling bahasa isyarat sih Mbak lebihnya. Seperti saya ingin mungkin kerjasama dengan TV siapa yang mungkin bisa. Yang penting bisa menunjukkan ke teman-teman Tuli. Sebetulnya teman-teman Tuli itu enggak bisa. Tapi teman-teman Tuli itu bisa sebenarnya. Ada beberapa merasa yang kayak, ah Tuli itu enggak bisa. Tapi saya berusaha untuk, ah ya teman-teman Tuli itu bisa. Jadi teman-teman Tuli ini tetap bisa berkomunikasi. Hanya bahasa komunikasinya berbeda. Jadi harapan Siti ini juga punya kesempatan untuk punya acara traveling di televisi. Supaya bisa juga menginformasikan kepada pemirsa, teman-teman Tuli. Tentang informasi di masing-masing daerah. Wisatanya, kulinernya, seperti itu. Menggunakan bahasa isyarat. Dan disampaikan oleh teman Tuli. Betul sekali. Sebab banyak sih dengar-dengar orang-orang dengar yang menyampaikan. Tapi saya sendiri yang pertama yang daftar. Kalau ada kesempatan Tuli diberikan kesempatan buat membawakan acara tersebut, pasti saya daftar duluan. Jadi harapannya adalah, kalau banyak kan yang kemarin itu bisa menggunakan bahasa isyarat, tapi itu adalah teman dengar. Nah ini pengen juga kesempatannya untuk menyampaikan dengan bahasa isyarat, tapi yang menyampaikan adalah juga teman Tuli. Betul. Betul. Daerah mana sih yang pengen kamu kunjungin? Dan ingin kamu bagikan gitu informasinya? Daerah timur sih. Kamu udah pernah kemana aja? Saya Toraja, Makassar. Wah, Toraja tuh bagus banget. Wah, plus saya melihat di sana keindahan alam. Saya tinggal beberapa lama di sana. Saya mengagumi dulu cara gimana mengenai adat istiadat di sana. Orang Toraja tuh kan memakamkan jenazah itu kan ada adat yang ini kan ya mbak. Harus dijelaskan. Plus petinya dimasukkan ke dalam gua seperti itu. Cara memakamkannya saya melihat langsung. Tapi teman Tuli itu tidak tahu. Selalunya daerah barat, Sumatera, Jawa, Sumatera, Jawa. Nggak pernah melihat timur. Nah, saya diberi kesempatan ke sana bagaimana saya menjelaskan adat istiadat di sana dan lainnya. Jadi kamu pelajari adat istiadat di sana dengan melihat, membaca, terus apa lagi? Saya tanya teman Tuli asli dari sana sih mbak. Ada beberapa teman Tuli asal dari sana atau saksi seperti keluarga bercerita, oh saya betul-betul menarik ya adat di sini. Kamu bisa dong posting atau menceritakan seperti apa. Tapi berbeda sih ya mbak, budaya di Toraja, Sumatera itu beda-beda. Ada yang orang diawetkan seperti itu atau dibongkar atau didirikan lagi seperti patung-patung ditampilkan gitu ya mbak. Saya akan bikin konten dong. Ya, udah konten buat dong. Nah, itu saya mau tapi TV yang kerjasama ada atau tidak? Ya, pakai handphone aja dulu. Udah HP aja dulu. Baik, oke. Bukan contoh. Contoh aja. Siti, bisa atau boleh cerita nggak sih? Apakah kamu tuh Tuli itu dari lahir atau ada sesuatu yang terjadi sehingga kamu Tuli? Aku Tuli lahir sebetulnya bukan. Saya dengar dulu umur dua tahun orang tua kurang mengawasi saya seperti itu. Kurang memperhatikan? Kurang memperhatikan ada apa? Ada rumput, ada rumput-rumput panjang, dimasukkan ke telinga, coba membuat, eh saya coba masukkan kayak, coba dimasukkan, terus mama bilang, kamu ngapain kayak gitu? Kok saya nggak ada suaranya ya, ma? kayak gitu. Terus saya langsung dibawa ke dokter sama mama, dan rumput itu dicabut, betul-betul saya tidak bisa hilang. Tidak bisa dengar seperti itu. Dan saya merasa kayak, selanjutnya, sebetulnya saya masih bisa dengar. Lalu selanjutnya pas di umur 23 tahun, pendengaran saya betul-betul mati, tidak bisa sama sekali. Dari awal saya merasa kayak, bagaimana mah, kok awalnya bisa mendengar, bisa mendengar musik, bisa mendengar suara motor, bisa mendengar suara pesawat. Tapi ini, di umur saya ini tidak bisa mendengar sama sekali, saya takut kayak gitu. Tapi yaudahlah, nggak apa-apa. Tuli itu kan punya bahasa isyarat sendiri. Teman-teman Tuli juga banyak yang support saya, yang dukung saya, oke. Saya bangga menjadi Tuli akhirnya, kayak gitu. Kalau dengar, ketika tidur, apa, lampu mati ya, udah saya tidur aja. Tapi kalau Tuli, betul-betul lampu menjadi komunikasi saya, kayak gitu. Jadi baru di usia 23, kamu betul-betul tidak bisa mendengar. Berapa lama sampai kamu akhirnya bisa beradaptasi, menerima kondisi kamu yang berubah? Cuma beberapa hari aja sih, Mbak. Saya marah untuk, saya marah ke diri saya, enggak. Tapi kayak udah saya berterima bagaimana saya berusaha menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Saya tidak khawatir sebetulnya. Sebab saya udah pernah ketemu teman-teman Tuli, bagaimana interaksi sama mereka seperti itu. Dan mereka bisa beraktifitas juga seperti biasa. Jadi kamu belajar bahasa isyarat dari sejak? Sebetulnya dari kecil sih, umur 2 tahun, mamah kayak nunjuk itu, 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 itu. Seperti termasuk bahasa ibu, seperti bahasanya alami ya, kayak makan, makan, sekolah. Selanjutnya saya dimasukkan ke sekolah SLB, menggunakan bahasa isyarat. Dan selanjutnya lulus, ketemu teman-teman Tuli, masuk di organisasi, banyak teman-teman Tuli lainnya, kita berkumpul. Wah ternyata ada bahasa isyarat Jakarta, bahasa isyarat Jogja, Bali, Jawa Barat, berbeda-beda-beda-beda. Tapi sebetulnya bahasa isyarat itu kaya ya, kayak gitu. Bagaimana saya berusaha untuk mempelajari bahasa isyarat yang baru-baru. Contoh, Jakarta, isyarat seperti ini, terima kasih isyarat seperti ini, Jawa Barat, terima kasih. Bali, Bali, seperti ini, terima kasih isyaratnya. Oh jadi ada terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, bahasa isyarat jadi sama seperti bahasa daerah juga ada mas semacam? Gak ada isyarat yang sama, tapi ketika kita berkunjung atau daerah itu harus menghormati bahasa lokal seperti itu. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, otomatis kan ada bahasa Betawi. Termasuk bahasa isyarat juga ada di daerah-daerah yang masih-masih. Gak boleh memaksakan harus menggunakan bahasa lokal, enggak. Tapi kita menghormati bahasa lokal itu. Karena bahasa itu unik. Jadi mengikuti ya. Nah, kamu kan dari 2 tahun sampai 23 masih bisa mendengarkan? Iya, betul. Plus saya menggunakan alat yang sebelah kanan. Tapi sebelah kiri saya tidak menggunakan alat. Sebelah kanan saya menggunakan alat, alat bantu dengar. Kalau berbicara dengan lawan bicara mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk lebih dalam mengenai kata-kata-kata yang saya kenal atau kata-kata baru saya pasti akan tanya ke mama. Oh, artinya seperti ini. Kalau yang kata-kata kenal yang saya sudah pahami ya mungkin saya enggak bertanya. Plus dulu saya suka mendengarkan musik. Tapi saya berusaha untuk bagaimana sih menggunakan bahasa isyarat dengan musik yang saya dengarkan dulu. Kayak gitu. Oh, seperti ini. Mungkin Tuli ikut nyanyi bisa dengan menggunakan bahasa isyarat, Mbak. Oh iya, gitu ya. Jadi bisa ya. Nyanyinya tapi dengan bahasa isyarat. Iya lah, betul. Dengan menggunakan isyarat. Berarti kalau dari umur 2 sampai 23, kamu berarti ada bisa masih bisa berbicara? Bisa. Bisa ngomong. Biling wal jadinya jaduhnya ya, Mbak. Tapi yang saling banyak oral dipaksa. Karena kan lingkungan memaksa saya buat oral. Ayo coba kamu bisa oral, bisa-bisa. Suara Siti tuh bagus betulnya. Oke, oke. Iya, saya terima. Tapi bagaimana yang lain menghormati saya. Saya tuh tidak suara semua tuh berbeda-beda, bervariasi ya, Mbak. Ada yang suara ringan, berat, seperti itu. Tapi saya tetap menghormati kayak gitu. Tuli untuk menggunakan bahasa isyarat, tidak menggunakan oral. Mama bilang suara kamu tuh bagus, pakai aja. Tapi enggak. Bagaimana saya gitu kan, Mbak. Harus menggunakan bahasa. Enggak ada yang melihat saya gitu. Jadi kayak lebih, ah yaudah Siti tuh oral yaudah kayak gitu. Jadi kamu tetap akan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Dulu ingat enggak lagu-lagu yang sering kamu dengarkan tuh lagunya siapa? Isyana Saraswati. Kamu adalah judulnya, Mbak. Kamu adalah. Yang kedua itu, Rizky Febian. Yang sempurna. Cinta sempurna. Apa ya? Kotak. Grup band Kotak. Masih cinta banyak sih, Mbak, dulu. Lagu jadul-jadul pokoknya. Lagu baru-baru saya kan udah tuli, Mbak. Jadi kalau misalnya sekarang nih, misalnya mau menerjemahkan lagu misalnya. Itu gimana jadi prosesnya? Ada juga nih sama seperti ini? Ada teman dengarnya yang? Betul, ada. Sebelumnya, sebelum tampil, biasanya jurubasa isyarat dengar dan tuli tuh berdiskusi, observasi mengenai kata-kata itu apa. Konsepnya tuh sebenarnya apa sih? Mengenai sedih kah? Ya artinya otomatis kita pembawaan jiwanya harus sedih. Gak perkata kita observasinya, tapi konsepnya. Seperti cinta, ibu memberikan kita cinta lagi. Kayak seperti itulah. Seperti konsep tidak perkata. Menjadi bukan perkata, tapi konsep keseluruhan lagunya seperti apa? Iya betul, betul-betul waktu lama, gak bisa cepat, tergantung sulit atau tidaknya. Dirik lagunya tuh seperti apa sih, kayak gitu, butuh waktu. Mungkin satu minggu atau dua minggu, biar lebih hafal dan lebih menjiwai. Nah kamu juga kuliah kan, kuliahnya di komunikasi. Itu pada saat kuliah di komunikasi, pada saat itu masih bisa mendengar sebagian? Atau sudah? Sudah. Aku kuliah dulu di UMJ. Ketemu dosen, tapi menggunakan bahasa bibir, gerak bibir bahasa orang. Saya tanya teman saya untuk ketika mata pelajaran itu selesai, kita diskusi bareng-bareng. Tapi lama-lama saya kurang nyaman, karena kurang akses informasinya. Akhirnya saya kuliah lagi di UT, tapi dengan online, otomatis waktunya fleksibel. Dosen saya juga jarang bertemu, kayak gitu gak pernah, selalu dengan online. Dosen juga bertanya, saya tuli dan mohon kerjasamanya mengenai informasi beberapa mata pelajaran. Soalnya saya ada beberapa dosen yang lupa kalau saya tuh tuli, ada beberapa tugas kirim balik ke saya. Ada yang, oh kalau dengar sih gampang ya mbak, gampang tinggal itu tuh mempelajari materi itu aja ketika dosen menerangkan. Tapi kalau saya kan berusaha untuk tanya balik ke dosen itu. Ada beberapa kasus teman tuli lain, ada beberapa sih yang cerita pengecara. Ada yang sidang melalui zoom, tulinya mau presentasi seperti itu, tapi tidak melibatkan jurubasa isyarat. Akhirnya teman tuli itu tidak bisa presentasi, betul-betul merasa mendiskriminasikannya. Tapi dosen itu berusaha untuk kamu tuh bisa coba presentasi, kayak gitu. Nah, kan saya tulisnya tidak bisa bersuara dan saya hanya bisa berisyarat. Selanjutnya, pas kesempatan tanya jawab, baru jurubasa isyarat dipanggil. Dan kayak, hah? Kok saya merasa kayak alasannya apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Itu masalah kasus kayak dosen itu masih belum sadar mengenai teman-teman tuli itu memiliki akses atau informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan jurubasa isyarat. Seperti itu. Sampai sekarang sih ada beberapa muncul kasus seperti itu sih, Mbak. Artinya banyak, harus advokasi ke edukasi, menengah pendidikan itu penting. Artinya lebih tergantung sama orang yang dengan orang tua, bagaimana kalau orang tua kita meninggal. Yang membantu kita sendiri itu siapa seperti itu. Oke. Jadi ini juga perlu diinformasikan bahwa segala bidang itu sebetulnya teman tuli ini juga butuh difasilitasi untuk bisa berkomunikasi, bisa presentasi, begitu ya. Bisa menyampaikan ide dan beraktifitasnya lebih maksimal seperti yang biasanya gitu. Nah, kamu sendiri mengambil jurusan komunikasi itu kenapa? Mau advokasi aja, Mbak. Bagaimana mau advokasi TV, program lain-lain bagaimana. Yang penting mau tuli tampil. Sebenarnya saya mau berusaha teman-teman tuli tampil. Saya dulu pengen jadi presenter gossip seperti itu. Ya betul, seperti itu. Saya mau banget sebenarnya, tapi gak pernah ada kesempatan. Tapi coba deh, saya nanti tim sendiri, tim-tim tuli semuanya, bagaimana teman-teman tuli itu tampil. Nah, itulah ada alasannya bagaimana sekarang. Saya diberikan kesempatan, saya viral seperti ini, ya ini bagaimana. Dan teman-teman tuli itu responnya positif dan menarik. Dan ada beberapa jurubah saya, secara teman ekspresikannya seperti ngantuk. Kayak gitu kan, yaudah jadi teman-teman tuli juga ikut ngantuk. Nah, kemarin saya berusaha buat ekspresinya, ya jadi dapet teman-teman tuli juga. Menonton debatnya juga, oh ya ilmunya juga pas gitu. Plus tujuan saya mempelajari ilmu komunikasi, ya oh bagaimana saya, cara berkomunikasi nih sama teman-teman tuli lain seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa teman tuli ini bisa berkomunikasi, tapi bahasanya berbeda. Bahasanya adalah dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan kalau bicara mengenai teknik-teknik public speaking, sebetulnya ya sama juga menggunakan bahasa isyarat. Tetapi tekniknya, ekspresinya, gesture, intonasi itu, intonasi itu ada ya, betul. Betul gini, cek. Termasuk kayak itu tadi, posisi-posisi ini untuk menggambarkan atau supaya orang bisa kebayang, ya yang sedang disampaikan itu siapa, apa, ceritanya seperti apa, lebih detail, lebih jelas lagi secara visual yang bisa dilihat gitu ya. Betul, betul. Artinya teman-teman tuli, oh siapa yang sedang berbicara, kalau satu orang saja sih kayak bingung. Itu siapa sih yang ngomong kayak, Pak Prabowo bukan sih, Pak Ganjar bukan sih, saya kayak, aduh, jujur, debat pertama saya senang ada akses judul bahasa isyarat. Sepuluh menit saya merasa lelah, mata saya capek-capek. Pertama, kolomnya terlalu kecil. Plus isyarat yang di, ada beberapa kata-kata yang tidak paham seperti itu kan. Kayak belum, ada beberapa kata yang salah. Saya tahu ketika demokrasi, isyaratnya seperti ini, tapi kok diterjemahkannya perkosa. Jadi kayak, kok ilmunya saya jadi ilmu yang saya pahami kok kayak jadi salah kayak gitu, Pak. Maaf ya, jujur 10 menit. Saya sendiri kayak males ya, nutup laptop ya, udah selesai. Ada tanya beberapa JB dengar. Saya tanya beberapa JB dengar, itu apa sih, dia ngomong apa sih? Oh alai, ngomongin itu. Artinya juru bahasa isyarat yang sebelumnya yang menyampaikannya kayak kurang. Kayak merasa sendiri, kayak merasa, kok gak dapet sih informasinya. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang komunikasi ini bukan cuma segedar memahami bahasa isyarat, tetapi juga memahami dan bisa menyampaikan ide-ide dari yang diterjemahkan. Begitu ya. Yang penting konsepnya, bukan perkata diterjemahkannya. Satu kalimat langsung dijelaskan, seperti itu. Ini kan ini juga membutuhkan wawasan harus banyak baca, sehingga bisa lebih mudah kan dalam menerjemahkan. Betul, yang kedua itu baca iya, tapi diskusi sih lebih banyak. Karena kan bahasa isyarat kan yang dimiliki tuli, otomatis ada kata-kata baru yang muncul. Nah, dan otomatis kita memiliki kesepakatan untuk membuat isyarat itu seperti apa yang baru. Dan ada beberapa isyarat Pak Ganjar, atau Pak Prabowo, atau Pak Anis ada yang di Eja, tapi kalau lebih mudah ada bahasa isyaratnya atau nama panggilnya dari masing-masing calon presiden itu kan malah jadi lebih gampang, dan informasinya lebih cepat seperti itu. Dan harus sering sih ngobrol sama teman-teman tuli. Jadi kalau terjemahannya selepet, selepet, isyaratnya apa? Selepet itu apa? Selepet itu apa? Yang dilantarkan Caimin. Selepet itu apa? Selepet. Selepet. Konsepnya seperti apa? Nah itu juga gak tahu. Itu ya, mungkin ini sebuah... Alah gak gesper gitu loh mbak selepet. Nah ini juga masukan untuk para calon presiden, calon wakil presiden. Tolong kalau menggunakan istilah ya. Pakailah istilah yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ya gak sih? Karena kita aja yang biasa dengan bahasanya juga agak bingung menjelaskannya. Apalagi teman tuli yang harus mencari caranya untuk menerjemahkan. Ya betul, kita observasi dulu pakai Google. Terus langsung, Menurut kamus itu gimana? Oh visualnya seperti apa? Oh seperti ini. Itu apa sih sebenarnya? Itu kata apa? Konsepnya gimana sih sebenarnya? Misalkan, Oh kayak gini ya? Kayak gini, kayak gitu mbak. Selalu sih muncul-muncul kata-kata istilah baru kayak... Di Google tuh maksudnya apa sih? Oh kayak gitu. Bukan kita diskusi, bukan kayak gitu sih sebenarnya. Tergantung konsepnya, tergantung ininya. Ada kamusnya gak sih? Kamus bahasa isyarat per daerah, Kamus bahasa isyarat khusus debat capres gitu. Itu, calon presiden. Sebetulnya gak ada. Sebenarnya istilahnya atau kosa katanya baru-baru. Dan artinya kan perlu proses. Kalau kata-kata baru kan otomatis perlu waktu untuk diobservasi. Contohnya pengambilan video, isyarat, lokasi tangan, kalimatnya apa. Itu tuh memiliki waktu. Seperti itu. Kan bisa mendadak. Kalau mau cepat ya artinya mungkin kesepakatan teman-teman tulis aja seperti apa. Kalau di luar negeri sendiri gitu, suka mengamati gak? Seperti apa sih perkembangan jurubahasa isyarat di luar negeri pada saat acara yang sama, debat calon presiden? Sama sih. Ternyata sama kayak gitu. Ada terakhir lihat, saya TV Amerika waktu itu. Joy Biden, lupa gitu sama siapa. Cuma satu juga? Satu sama. Layarnya kecil? Iya, kecil. Plus perlu teman-teman tulis Amerika memiliki, apa, maaf vokasi bagaimana bisa sama seperti satu, dua, tiga seperti itu memiliki. Tapi tidak ada anggaran dan teman-teman tulis Amerika berusaha untuk... Akhirnya bikin produksi sendiri lagi di Youtube. Membuat program yang, iya betul, sama. Indonesia dan Amerika itu sama. Sebetulnya kan ada anggaran ya, tapi harus memberikan akses tapi ya terbatas ya. Mungkin anggarannya daripada dibeliin baliho sama bendera bisa dibuat untuk sarana komunikasi yang lebih jelas untuk teman tulis gitu ya. Supaya visi-misinya bisa sampai. Nah teman tulis kalau misalnya untuk nonton hiburan gitu, itu gimana? Masih suka nonton gitu enggak? Film atau apa? Film, iya. Yang saya tahu teman-teman tulis itu lebih suka nonton film. Karena ada subtitlenya. Ada subtitle. Horror. Film horror. Teman-teman tulis itu suka atau percintaan Ainun Habibie film itu kan awalnya tidak ada teks. Dan teman-teman tulis itu mengadvokasi untuk mbak. Kesutradaranya langsung kirim DM berusaha untuk meminta subtitle. Tapi tidak diberikan juga. Ini juga masukkan. Perlu advokasi sih. Perlu waktu. Sinias-sinias ya. Yang memproduksi film Indonesia gitu tetap membutuhkan subtitle. Supaya ya teman-teman tulis juga tetap bisa menikmati hasil karya film. Kalau di streaming ada? Di streaming ada ya tapi. Sebab tulis itu selalu nonton film barat. Karena kan pasti otomatis subtitle. Tapi kalau film Indonesia itu jarang. Selalu advokasi dulu. Kalau advokasi berhasil baru kita nonton. Tapi kalau enggak ada teks yaudahlah enggak usah nonton. Tapi kita advokasi lagi kalau pengen nonton film baru kayak gitu. Sampai sekarang ya tetap harus advokasi. Ya mudah-mudahan pelan-pelan orang semakin lama semakin paham ya. Ada kebutuhan ini bisa disediakan juga untuk media televisi, film. Dan video klip mungkin juga bisa ya. Supaya teman tulis juga bisa memahami nih. Pesan dari sebuah karya lagu juga seperti itu. Iya betul. Betul. Harus. Harus. Cek. Nah. Siti ada enggak pengalaman sedih gitu. Merasa didiskriminasi. Atau merasa punya keinginan. Tapi tidak bisa karena fasilitasnya belum memadai gitu. Selama ini. Terkait tentang kerjaan. Kalau sekolah sih lingkungan mensupport saya. Pekerjaan justru. Guru memberitahu kalau ini lo ada teman tuli mohon bantuannya. Dan teman-teman sekelas support. Kayak gitu. Tapi di tempat kerja tuh merasa kayak diskriminasi. Contohnya saya sekarang kan kerja di lingkungan ini. Saya kan mengajar bahasa isyarat. Dan murid-murid tuh ada murid-murid SMA. Kayak merasa kayak enggak menghargai saya sebagai guru. Tapi saya berusaha untuk bagaimana dia. Saya mengajarkan dia bahasa isyarat. Untuk memperhatikan saya. Tapi dia tidak ada yang menghormati saya. Saya merasa terdiskriminasi. Plus cara komunikasinya tuh selalu pakai oral. Saya berusaha memahami gerak bibir. Tapi miskomunikasi tuh selalu muncul kepada saya. Akhirnya saya enggak kuat. Kayak gitu kan. Dan selalu muncul-muncul masalah. Plus komunikasinya jadi informasinya salah. Kayak gitu. Plus tapi di pekerjaan saya. Selanjutnya teman-teman saya mendukung saya. Dan oh saya merasa kayak beberapa akses, komunikasi rata-rata mendukung saya. Plus media sosial, Tuli, dunia Tuli. Lumayan jelas mensosialisasikannya. Dan saya berusaha untuk paham. Oh dan saya menerima pekerjaan Tuli tuh sekarang banyak loh. Bank, Pertamina. Pekerja di bank teman-teman Tuli tuh teman saya sendiri ada yang bekerja. Artinya kesempatan pekerjaan diberikan Tuli tuh pun ada. Dulu pekerjaan di bank itu teman-teman Tuli tidak diberi kesempatan. Tapi sekarang teman-teman Tuli tuh banyak diberikan kesempatan di bank. Di makanan cepat saji juga banyak. Terus di Pertamina dan lain sebagainya. Mungkin diskriminasi ada masalah komunikasi sih. Mbak yang miskom biasanya. Plus kalau rapat tidak ada jurubasa isyarat menggunakan Google yang muncul suara itu otomatis ada text muncul, subtitle kayak gitu. Tapi tidak menyesuaikan bahasa yang dibicarakan kayak gitu. Itu bicara kasar ya? Enggak, ini Google tuh salah kayak gitu. Tidak sesuai dan merasa kurang. Jadi ada peluang juga untuk mau yang bikin aplikasi, aplikasi terjemahan, bukan cuma terjemahan bahasa dari bahasa ini ke bahasa ini, tapi juga bahasa Indonesia ke subtitle yang benar. Tapi tidak sempurna sih. Nah itu tolong disempurnakan. Kita dengarkan mana calon presiden yang memiliki visi-misi juga untuk bisa me... Apa sih namanya? Memberdayakan... Pemerataan fasilitas buat seluruh masyarakat Indonesia. Begitu ya. Banyak teman-teman tuli yang merantau kerja di Jakarta. Karena akses di Jakarta tuh lebih baik. Lebih rahmat disabilitas. Kalau di luar tuh kayak akses tidak ada sama sekali. Kerjaan dan pengangguran tuh banyak. Nah saya berharap merata sih mbak semuanya. Mengenai hak tuli, hak fasilitas, semua itu sama. Di Jakarta pun di daerah-daerah itu harus sama. Jadi di Jakarta ini yang paling fasilitasnya paling bagus ya? Iya, betul. Lumayan. Lumayan itu pun masih lumayan ya? Lumayan, masih lumayan. Nah gimana? Plus rumah sakit. Kalau nomor antrian diberikan, saya menunggu di rumah sakit kayak... Pastikan panggilannya suara, angkanya nggak ada. Sama sekali. Yaudah, saya tunggu aja. Tapi saya ingat sebelumnya orang saya tuh... Oh, orang saya itu dulu baru saya... Kok saya nggak? Tapi saya nggak dipanggil-panggil. Orang itu kok yang bareng sama saya udah duluan. Nah itu. Artinya penting. Harus diberikan visual juga. Coba mana semua itu menek yang kerja di rumah sakit. Tolong. Panggilannya jangan cuma audio aja. Tapi ada visualnya juga biar bisa terlihat gitu ya. Iya, betul. Sama di bandaranya juga sama. Pernah delay. Saya nunggu aja tuh, mbak. Saya udah bilang bahwa saya tuh tuli. Di kursi prioritas, saya duduk. Saya nunggu. Kok saya kaget tiba-tiba? Kok orang-orang pada berdiri, pada langsung jalan. Yaudah, saya diem. Saya tidak ada yang manggil saya. Terus petugasnya tuh langsung bilang... Ayo cepet, buru-buru. Ayo cepet. Bentar lagi mau landing ya. Saya berusaha buat lari. Tapi nggak ada akses sama sekali buat saya. Padahal saya duduk tuh dekat petugas itu. Tapi kok nggak ada yang informasi ke saya di kursi prioritas. Saya tuh merasa kesal. Dan tuh selalu saya alami. Bandara. Aduh, banyak ya PR-nya. Duh, tugas banget. Kayaknya memang kita tuh nggak kepikiran juga gitu ya. Ada kebutuhan ini gitu. Bahwa bukan cuma sekedar suara. Informasi dalam bentuk suara. Tetapi juga informasi dalam bentuk tulisan yang besar. Itu penting banget. Artinya Tuli bisa mandiri. Seperti itu. Tuli bisa mandiri. Nah, jadi fasilitas di Jakarta lumayan. Di Jawa Tengah gimana nih Pak? Iya. Canda. Siti, terima kasih banyak untuk sharing ceritanya, pengalamannya, harapannya. Mudah-mudahan buat yang menyaksikan wawancara ini bisa mengambil manfaatnya. Kalau mungkin ada teman Tuli yang bisa melihat ini. Kayaknya kita belum sanggup sih menyediakan subtitle ya. Bisa nggak terus subtitle-nya? Mohon maaf, editor kita masih agak pusing. Oh, tapi kan ada kelihatan langsung. Sudah menjelaskan dengan bahasa Ica. Ekspresinya. Harus ada. Aku mah nggak kelihatan, nggak apa-apa. Dan mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh para pemangku kepentingan. Itu bahasanya ya. Untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari salah satu bagian dari warga Indonesia. Saya pajak bayar. Pajak bayar. Fasilitas dong tolong, ya kan? Pajak bayar. Pajak bayar. Iya, betul. Bagus, bagus, bagus. Itu harus, harus, harus. Siti, terima kasih sekali lagi. Mbak Ovi, terima kasih juga. Sudah membantu menjelaskan untuk kita yang belum memahami bahasa isyarat. Ya, mungkin dikit-dikit. Saya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Oke, then. Let's spill the tea. Terima kasih. Terima kasih.